Pertanis Putri Indonesia Aldila Suciadi baru saja berhasil meraih juara dalam turnamen WTA Copacosanitas di Kolombia. Dengan prestasinya ini, Aldila menjadi petanis Indonesia pertama yang masuk ke peringkat 100 besar dunia setelah 19 tahun. Dilansir oleh CewekBanget.id dalam turnamen yang digelar di Bogota pada minggu 10 April waktu Indonesia itu, Aldila dipasangkan dengan petanis Australia Astra Sharma. Keduanya mengalahkan pasangan petanis Amerika Serikat Emina Bektas dan petanis Inggris Taramur. Aldila Sharma berhasil melalui laga ketat Super Thai berdurasi 1 jam 38 menit dengan skor 46, 64, dan 11-9. Tahun lalu, Aldila gagal dalam dua final ganda WTA 125 di Charleston dan Midland, Amerika Serikat. Berkat penjuari WTA level 250, peringkat ganda Aldila menembus top 100 WTA dengan posisi ke-86. Petanis kelahiran Jakarta 2 Mei 1995 ini ternyata adalah anak dari atlet tenis DKI Jakarta Indriyatno Suciadi. Aldila mengawali karir profesionalnya pada tahun 2010 saat usianya menginjak 15 tahun. Ia juga turut bertanding dalam turnamen tenis internasional atau ITF di Jakarta. Sejumlah prestasi pun telah ditorehkan oleh Aldila dalam berbagai ajang olahraga termasuk medali emas di Asian Games 2018. Tak hanya di bidang olahraga, Aldila juga berprestasi di bidang akademik. Prestasinya di olahraga tenis membuat Aldila mendapat tawaran full scholarship dari University of Kentucky di Amerika Serikat. Aldila berhasil menyelesaikan kuliah di bidang matematika ekonomi selama 4 tahun, sehingga lulus pada 2017. Ia menyandang peradikat kum laut dengan IPK nyaris sempurna yakni 3,92. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!